selamat datang sekarang aku akan bacakan tentang bahagiaka dia dengannya saat ini kalian dilakukan dengan orang yang kalian pikirkan ingat jangan percaya tarot 100% tetap mintanya kepada Allah ini hanya sebagai payung sebelum hujan oke, ini energinya mereka oke kita baca doa ya bismillahirrahmanirrahim oke, itu energinya mereka ya kita lihat situasinya mereka orang yang kalian dilakukan ya, dia dia dengan pasangannya yang sekarang oke situasinya oke guys gini guys kalau aku lihat mereka sedang berusaha menstabilkan hubungan ini ya tapi diantara mereka ini ada yang mau kembali ke orang lama oke the dead four of wands six of wands and the knight of pentacles the bottom of the deck ada the magician the chariots and the page of cups and the four of pentacles oke hubungan mereka ini masih banyak drama bahkan tidak nyaman sih karena energinya mereka ini hampa ya banyak sekali perubahan dalam hubungan mereka setelah kamu memilih untuk ending dengan dia masih terperangkap dalam drama ini membuat dia tidak bisa lari lagi dengan kenyataan yaitu dihantui kehancuran tentang kebebasan dan juga kesuksesan dengan orang ketiga karmik yang selama ini dia tutupi yang selama ini dia rahasiakan sekarang dia dihantui kehancuran mereka juga ya bukan dia saja mereka dihantui kehancuran satu sama lain ya karena dari drama ini sehingga mereka bermimpi buruk tentang kehancuran tentang apa namanya karma gitu ya dan juga kebangkrutan dari karir mereka yang mana mereka tidak bisa menolak lagi atau ngeblok lagi tentang drama ini akan terus terjadi dalam kehidupannya mereka dan aku lihat mereka belum bisa melepaskan ya tentang transisiu di masa lalunya dia dengan kamu masih banyak sekali permainan yang mereka lakukan ada four of pentacles and the judge the magician and the chariot and the page of cups so banyak sekali permainan diantara mereka ini akan sama-sama kembali pada mantannya masing-masing aku lihat banyak sekali kehampaan banyak sekali perubahan banyak sekali mungkin sebagian sudah ada yang ending jadi situasinya mereka saat ini coba untuk membahagiakan diri walaupun bersama tapi penuh dengan egois sama-sama ingin sukseskan karir ataupun kestabilan hidup mereka jadi tidak ada cinta dia ingin kembali sama kamu jadinya mantannya si orang yang dia jalani juga ingin kembali sama dia dan situasinya mereka ini coba untuk sama-sama memperbaiki tentang kesuksesan mereka masing-masing tapi perasaannya sudah hampa ya sudah hampa yang mana mereka masih mengingat tentang memori di masa lalu ya tentang kesuksesannya mereka masing-masing dan sekarang mereka depresi stress ya tentang kemenangan mereka bahkan juga mereka dihantui ketakutan dari masalah keuangan walaupun mereka bersama tapi energinya hampa ya dan lambat laun ya mereka gak bahagia sih sebenarnya coba untuk berbagi satu sama lain ya aku lihat dan pada akhirnya mereka akan membangun tentang kesuksesan masing-masing sama seperti halnya dia sama kamu akhirnya begitu ya kita lihat apakah mereka bahagia sekarang dengan orang yang dia jalani the fool seven sword pit of wands adon ding so hubungan ini hanya untuk sanang sanang saja ya karena mereka merasa hidup bersama hanya untuk kesenangan hanya untuk kebebasan jadi bisa saling berbagi dengan siapapun dan mereka saling menafik saling mengkhianati ya karena ya dua-duanya tidak ada keseriusan ya tidak ada keseriusan dan hubungan mereka pada akhirnya hambar awalnya sih bahagia 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 bahkan merasa sukses meraih kesuksesan ya karena menggunakan energi keberuntungan dari hubungan dengan kamu ketika kamu mengendingkan hubungan itu percintanya mereka ini jadi penuh dengan manipulasi jadinya akan saling menyakiti satu sama lain trio sword the seven of pentacles and the ace of pentacles so mereka bermimpi buruk ya tentang keberhasilannya mereka ini penuh dengan kepalsuan penuh dengan pengkhianatannya jadi sama-sama dikhianati dan hubungan mereka ini saling selingkuh sama-sama ingin kembali kepada pasangannya masing-masing ya dan dia memantau kamu begitu pun dia memantau mantannya ya tuh ya ten of pentacles the king of swords three of wands ya mereka kan sama-sama balik kepada pasangan lama ya terutama yang long distance sama-sama memantau sama-sama memikirkan karena hubungan mereka ini hanya permainan saja untuk kestabilan hidup mereka ya selalu mempunyai dua pasangan dua pilihan satu sama lain mereka masing-masing ada keinginan mereka untuk kembali dengan pasangan masing-masing nanti karena hubungan mereka sudah ending ataupun hampa ya walaupun bersama tapi sudah hampa kita lihat kenapa ada the dead oke oh the five of sword tonight of sword eight of pentacles sorry guys kenapa ending ataupun hampa ya walaupun mereka bersama karena the five of sword the knight of sword and the eight of pentacles merasa sia-sia hubungan mereka dibangun ya diukir karena dua-duanya ego saling tidak mau mengalah dan saling beragumentasi merasa sama-sama saling benar makanya hampa dan disini aku lihat mereka walaupun bersama tapi tetap ada perselingkuhan ya karena untuk kestabilan mereka dan walaupun mereka menikah tapi dua-duanya bebas karena ya diawali dari perselingkuhan dan aku lihat disini memang kesuksesannya mereka raih diawali dengan seksual semuanya ya topeng semua tidak ada kejujuran tidak ada ketulusan ya sama-sama munafik sama-sama arogan sama-sama keras kepala pada akhirnya hubungan mereka ini ya lambat membawa trauma membawa karma buruk ya dan ini membuat mereka stres tentang perjalanan jurninya mereka makanya mereka sama-sama ingin kembali kepada pasangan masing-masing ya gimana caranya untuk bisa mengimbangi kembali lagi pada pasangan masing-masing mereka saling memantau ya dia dan pasangannya yang sekarang penuh dengan kemunafikan dan apapun yang mereka kerjakan ini membuat mereka tidak bahagia sebenarnya tapi mereka tutupi ya tutupi disini dengan topeng mereka karena mereka tidak mau terlihat kalah apalagi dengan diri kamu yang sudah banyak berbeda ya pandangannya disini bahagia ke diadangannya itu ya envy kecemburuan kegelapan dan ketidak bahagiaan diantara mereka dan ini juga bisa dengan energi negatif ya kalau dilihat dari gambarnya pun ini terlihat seperti orang penyihir jadi toksik sih kalau aku lihat hubungannya memang membawa energi negatif sehingga apapun yang mereka raih tidak akan mendapatkan kebahagiaan angel of balance self-honoring in your challenge choice jadi cemburu tentang kesimbangan dalam sebuah kebahagiaan terutama tentang keuangannya disini jadi gini mereka saling cemburu dengan penghasilan masing-masing pada akhirnya karena merasa mereka mempunyai suatu kedudukan masing-masing jadi tidak mau ada yang mengalah ketika mereka berbuat salah salah satunya ya pasti ada suatu ungkitan kayak gini loh gue udah ngeluarin duit lebih banyak daripada lu gitu-gitu ya jadi sama-sama penuh dengan kecemburuan ya atas keseimbangan dalam keuangan dan karir aku lihat disini makanya apapun yang mereka kerjakan itu akan sia-sia dan ujungnya hubungan ini akan menjadi hampang dan mereka mencari terus tentang hubungannya disini pada akhirnya nantinya prosesnya ya the three chakra emotional of desire karena hubungan mereka ini diawali tentang seksual dan mereka selalu menekankan tentang kecemburuan mereka jadi kalau mereka cembur sesuatu kayak dia cembur dengan kamu ya dia mencari orang lain yang lebih lemah dari kamu agar dia bisa menguasai karena dia orang suka mengontrol ya tentang sesuatu finansial dan ini adalah masalah keuangan aku bilang juga apa ya tadi keuangan so dia cemburu ya satu sama lainnya cemburu karena keuangannya mereka ini bermasalah ya dan apa yang mereka terima tidak sesuai dengan harapan tidak sesuai dengan hasil kerja makanya banyak sekali kecemburuan banyak sekali argumentasi sehingga hubungan mereka menjadi hambar ataupun hampa first chakra stability disini mereka menjadi emosional karena sama-sama merasa mengimbangi tentang keuangan ataupun kestabilan hidup mereka dan yang aku lihat rest and rejuvenation and the journey kayaknya mereka akan break up ya karena juga ada the death ya jadi bisa saja journeynya mereka adalah perpisahan karena adanya suatu perbedaan dan jembatan diantara mereka untuk meraih kebahagiaan kedepannya makanya disini hubungan mereka ini ingin kembali kepada pasangannya masing-masing nanti dan mereka bermasalah tentang keuangannya disini saling cemburu tentang keuangan dan saling memantau seperti kayak mengontrol uang itu digunakan untuk apa jadi ya detail banget lah gitu ya so guys aku harap ini bisa reshane buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like comment and share channel aku laki terhati messen take care of you guys